Assalamualaikum wr. wb disini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pengaruh citra merek harga dan kualitas produk terhadap kekuasaan pelanggan pengguna iphone perkenalkan nama saya Dewi Angreni sebagai moderator dan teman saya ada Rahman Cahidayat sebagai pemateri Tutur Dwi Susola sebagai pemateri dan Di Sundawa sebagai pemateri Khairah Afrolawati sebagai pemateri dan Simirah Hayu sebagai pemateri materi pertama tentang kualitas produk yang akan dijelaskan oleh Rahman Cahidayat kepada Rahman Cahidayat saya persilahkan nama saya Rahman Cahidayat saya akan menjelaskan 3 poin dalam presentasi kali ini yang pertama yaitu pengertian kualitas produk kualitas produk adalah suatu kondisi fisik, sifat dan fungsi produk baik itu produk barang atau produk layanan jasa kualitas produk merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan pemilihan suatu produk oleh konsumen produk yang ditawarkan haruslah suatu produk yang benar-benar teruji kualitasnya dengan baik karena bagi konsumen diutamakan adalah kualitas dari produk itu sendiri konsumen akan menyukai dan memilih produk yang mempunyai kualitas lebih baik bila dibandingkan dengan produk lain sejenis yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya poin kedua yaitu indikator-indikator kualitas produk ada 3 indikator dalam kualitas produk yang pertama yaitu bentuk atau form dapat diartikan dengan bentuk ukuran atau struktur fisik suatu produk bisa dikatakan juga dengan wujud fisik suatu produk kalau produk itu smartphone ya smartphone itu adalah bentuk atau formnya yang kedua yaitu ciri-ciri produk adalah fitur yang berguna untuk menambah fungsi dasar yang berkaitan dengan pengelolaan smartphone yang ketiga adalah kinerja atau performance atau bisa disebut dengan spesifikasi berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang atau produk yang ketiga yaitu pengaruh kontos produk pada keputusan pembelian smartphone pada zaman modern seperti sekarang ini perkembangan teknologi khususnya smartphone bisa dikatakan memiliki perkembangan yang sangat pesat hal itu mendorong setiap brand smartphone untuk meningkatkan kualitas produk guna untuk memenuhi kepuasan konsumen dan agar dapat bersaing dengan brand lainnya kita juga sebagai konsumen pasti akan memilih produk dengan kualitas yang memenuhi standar keinginan kita sendiri baik itu dalam segi kualitas dan juga empat faktor yang mempengaruhi kualitas produk dalam hal suatu produk yang di selengkel perusahaan kadang mengalami beberapa keragaman hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu satu faktor manusia peran manusia atau karyawan yang bertugas dalam perusahaan akan sangat mempengaruhi secara langsung baik buruknya suatu produk yang dihasilkan dari perusahaan maka aspek manusia perlu mendapat perhatian yang cukup serta mengadakan latihan-latihan pemberian motivasi dan pemberian jumpstake dua, manajemen tanggung jawab atas motu produk yang perusahaan dibandingkan oleh beberapa kelompok yang bisa disebut dengan grup dalam hal ini pemimpin harus mengadakan koordinasi yang baik antara grup dengan bagian-bagian lainnya dalam perusahaan tersebut dengan ada koordinasi tersebut maka dapat tercapai suasana kerja yang harmonis serta menghindarkan dari kecelakaan kerja tiga, uang perusahaan harus menyediakan uang yang cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan produk yang dihasilkan misalnya untuk perawatan dan perbaikan mesin serta perawatan produksi yang rusak dan produk-produk yang rusak empat, bahan baku bahan baku merupakan salah satu yang sangat penting dan akan mempengaruhi motu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan untuk itu, pengelian motu bahan baku menjadi sangat penting dalam hal ini, bahan baku harus memperhatikan berapa antara lain seperti seleksi sumber dari bahan baku pemberitaan dokumen pembelian serta penyimpanan bahan baku lima, mesin dan peralatan mesin serta peralatan yang digunakan untuk proses produk usia akan memperlihatkan terhadap motu produk yang dihasilkan perusahaan, peralatan yang kurang lengkap serta mesin yang sudah kuno dan tidak ekonomis akan menyebabkan rendah dan motu produk yang dihasilkan serta tingkat efensi yang rendah akibatnya biaya produksi menjadi tinggi sedangkan produk yang dihasilkan tidak akan laku b. harga 1. pengertian harga harga adalah sumber nilai yang ditukar konsumen dengan manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual dalam tawar-menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk suatu harga yang terhadap semua pembeli dan merupakan salah satu unsur buruan pemasaran yang diberikan pemasukan dan pendapatan bagi perusahaan 2. penetapan harga program penetapan harga merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat harga umum yang berlaku untuk produk tertentu relatif terhadap tingkat harga para pesaing penetapan harga dijabarkan ke dalam program penetapan harga terbagi menjadi 4 yaitu 1. efesitas harga permintaan karena efesitas program penetapan harga tergantung pada dampak perubahan harga tetap permintaan maka perlu diketahui penetapan unit penjualan sebagai akibat perubahan harga 2. faktor pesaing reaksi pesaing terhadap perubahan harga merupakan salah satu faktor yang penting yang perlu dipertimbangkan setiap perusahaan reaksi pesaing terhadap perubahan harga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan 3. faktor biaya struktur biaya atau perusahaan biaya tetap dan biaya variable merupakan faktor yang menentukan batas bawah harga artinya tingkat harga minimal harus bisa menutupi biaya setiapnya biaya variable 4. faktor ini produk penetapan harga sebuah produk biasa berpengaruh terhadap penjualan produk lain yang biasa oleh perusahaan yang sama elicitas saling harga merupakan hubungan yang terjadi jika perubahan harga semula produk mempengaruhi volume penjualan disini saya akan menjelaskan satu pengaruh terhadap pengaruh harga terhadap keputusan pembeli pengaruh harga terhadap keputusan pembeli smartphone iphone berdampak pada meningkatnya permintaan akan berbagai jenis alat komunikasi yang mengakibatkan semakin tingginya persaingan poin kedua yaitu pengertian citra merek pengertian citra merek merupakan pengertian citra merek merupakan sebagai suatu alat yang digunakan untuk konsumen untuk memiliki pengetahuan yang cukup yang ketiga yaitu tujuan citra merek tujuan citra merek satu yaitu identitas bermanfaat eh, sebagai identitas bermanfaat dalam membedakan pasar yang kedua yaitu sebagai alat promosi dan yang ketiga yaitu untuk mengendalikan pasar terima kasih baiklah disini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya nah disini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pembentuk brand pengaruh citra merek dan pengertian kepuasan pelanggan yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pembentuk brand faktor pembentuk brand itu terbagi menjadi tiga yang pertama itu keunggulan asosiasi merek keunggulan ini bisa membuat konsumen percaya akan manfaat yang diberikan oleh brand tersebut yang kedua itu kekuatan asosiasi kekuatan ini bergantung bagaimana informasi tersebut dikelola oleh data sensoris tersebut yang ketiga itu keunikan asosiasi eh, keunikan asosiasi merek maksud dari keunikan tersebut yaitu brand tersebut itu harus unik mungkin agar brand tersebut tidak bisa dituruh oleh brand lainnya kemudian pengaruh citra merek citra merek tersebut itu diartikan sebagai representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek citra merek tersebut pun dapat membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya kemudian itu kepuasan pelanggan menurut saya itu kepuasan pelanggan itu seorang yang merasa puas atas apa yang diharapkannya atau orang tersebut dapat merasakan atas apa yang diharapkannya baiklah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sebelumnya terima kasih kepada pemateri sebelumnya saya akan melanjutkan hasil kerja kelompok kami saya akan menjelaskan tentang indikator kepuasan pelanggan pengukuran indikator kepuasan pelanggan sangat penting dilakukan karena hal ini akan memberikan informasi kepada perusahaan pemegang saham, investor, kepada konsumen dan kepada semua orang yang terlibat di dalam perusahaan indikator kepuasan pelanggan ada tiga yang pertama ada kepuasan pelanggan keseluruhan maksudnya adalah kepuasan pelanggan mengenai kualitas produk kenyamanan mereka menggunakan produk atau jasa dan kualitas pelayanan yang kedua ada kesesuaian harapan maksudnya adalah harapan mereka atau ekspektasi yang diberikan pelanggan kepada suatu produk atau jasa sudah sesuai atau belum jika sesuai maka akan menyebabkan kepuasan pelanggan kalau begitu juga sebaliknya yang ketiga ada kesedihan untuk merekomendasikan produk atau jasa kepada keluarga atau teman pelanggan setia atau pelanggan yang loyal mereka akan menceritakan produk atau jasa yang menurut mereka sudah sesuai harapan dan mereka tidak akan segan-segan untuk merekomendasikan produk atau jasa kepada teman atau keluarga kemudian ada manfaat kepuasan pelanggan yang pertama ada meningkatkan rasa suka dan loyalitas pelanggan kepuasan merupakan nandasan utama rasa suka terhadap suatu produk atau jasa pelanggan yang suka mereka akan berkemungkinan besar untuk terus menggunakan produk atau jasa yang telah mereka gunakan sebelumnya dan pelanggan yang benar-benar suka mereka akan loyal mengeluarkan lebih banyak uang untuk bisa menggunakan produk atau jasa yang menurut mereka sudah sesuai harapan yang kedua ada menjadi titik diferensiasi semakin berkembangnya zaman semakin berkembangnya teknologi semakin banyak pula perusahaan yang berlomba-lomba untuk untuk meningkatkan produk atau jasa yang mereka tawarkan maka dari itu perusahaan harus mempunyai titik pembeda atau ciri khas dari perusahaan yang lain yang ketiga ada menambah pendapatan dan citra baik semakin banyak pelanggan yang menceritakan atau merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain maka akan semakin banyak juga pelanggan setia akan semakin bertambah konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan maka hal ini akan menjadi akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan juga citra baik atau brand merek dari perusahaan tersebut kemudian ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pelanggan yang merasa puas mereka akan terus menggunakan produk atau jasa yang mereka gunakan sebelumnya penilaian kepuasan pelanggan ini bisa berasal dari bisa berasal dari penilaian konsumen penilaian konsumen yang sudah sesuai harapan mereka sebelumnya dan dan produk dan penggunaan produk yang sudah mereka gunakan sebelumnya hal ini sangat berpengaruh kepada kepuasan pelanggan dari penilaian tersebut jika kualitas produk yang ditawarkan sudah sesuai atau bahkan melebihi harapan pelanggan maka mereka akan merasa puas begitu juga sebaliknya jika kualitas produk yang ditawarkan tidak sesuai atau bahkan di bawah harapan maka pelanggan akan merasa kecewa terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada moderator selamat menikmati